Kalau soal tentang elemen itu sudah selesai, tinggal nanti persiapan saja, baca lagi, belajar dari video, belajar dari handout. Yuk, coba kita jawab sama-sama. Nah, nanti Miss akan kirim soalnya sekalian sama jawabannya hasil pembahasan kita. Yuk, coba nomor satu, Braden. Coba dibaca soalnya. Yang di tabel nggak usah langsung soalnya, terus kira-kira jawabannya apa. Sambil Braden berpikir, Miss nyalain lampu bentar ya. Silahkan, Braden. Yuk, dibacain soalnya. Yuk, dibacain soalnya. Apa, Braden, jawabannya? The correct pair between basic and its instrument. Ini instrumennya sudah benar semua sesuai dengan kuantiti. Sekarang, Braden, tinggal cari basic kuantitinya yang mana saja. Yang B. Yang B, nomor berapa, berapa, berapa? Satu nomor. Length, mass, and? Berapa? Temperature. Oke, betul ya. Coba, length itu unitnya apa? SI unit for length, Braden? SI unit for length, kilometer, meter, centimeter. Millimeter, centimeter. Nggak, SI unit, SI unit, SI unit for length. Kilometer, or meter, or centimeter. Miss kasih pilihan tuh. Centimeter. Eh, length itu meter ya. Kalau mes, kilograms, grams, or milligrams? Kilograms. Iya, kilograms. Temperature, Kelvin, or Celsius? Celsius. Nah, temperature hati-hati, temperature itu Kelvin. Ini suka salah juga nih, kalau misalnya ada diminta SI unitnya. Gitu. Oke. Is there an equation for number one? Seventy? Bisa ya, oke. Next, number two. Steve, coba Steve. Hah? Apa? Berapa? Apa? B. B. Yang mana? Coba bacain. B itu apa dan apa? Kalimatnya. Please. Yang Andy feels a bucket, dan Sandra has a desk which has length, the length of pencil. Oke. That's right, Steve. One and three. Andy feels a bucket, bucket, and 20 scoops. measurement itu membandingkan between a bucket and 20 scoops. Lalu, point three. Chandra has a desk. Nah, desknya itu has length six times of length of pencil. Nah, jadi dia mau membandingkan the length of desk and the length of pencil. Nah, that's the activity about measurement, one and three. Good job, Steve. Next, number three. The parts of vernier calipers which has function to measure inside diameter. Inside. Yang mana? Coba. Toby. Yeah. Inside number? E. Number? Berapa? One, two, three, four? Tiga, tiga. Nah, tiga itu to measure depth. Hati-hati. Yang mana? Inner. Yang satu. Satu. Ini Toby lupa kayaknya ya. Inner itu kita pakai yang dua. Coba nanti belajar lagi dari video itu, ada yang diajarin seriosep juga simulasinya. Ini kan dua nih. Kita pakai kayak gini kan. Terus ini diukur. Nah, ini bisa diukur dalamnya. Sisi dalam dari tubenya. Jadi yang dua ini adalah inside diameter. Yang satu adalah outside diameter. Lalu to measure length, width. Number four. What is the function of number four? Apa itu? Adakah yang tahu? Satu judi, nomor empat. Length. Nomor, iya, semuanya ukur length. Nomor four itu adalah main scale-nya ya. Untuk menunjukkan angka. Non-newsnya yang mana? Yang ini. Non-news. Oke, jadi jawabannya adalah B. It's okay, Tobias. Gak apa-apa. Biar Tobias semakin ingat lagi. Ini maksudnya non-news itu maksudnya gimana sih? Non-news scale. Non-news scale. Jadi di Vernier Capilus itu ada dua scale. Yang pertama main scale. Yang angkanya itu tuh yang ada angka 5, 6, 7, 8. Itu yang kelihatan ya. Sama garis bawahnya. Nah kalau yang non-news scale itu yang ini nih. Yang ditandai. Itu non-news scale. Non-news scale itu untuk supaya pengukurannya lebih teliti. Kayak gitu sih. Oh, pesan. Iya. Dan itu kita sudah pernah bahas di Virtual Lab juga. Cara bacanya. Mungkin nanti kamu bisa lihat lagi videonya. Bukan begitu nih, Snowmy? Iya, bisa. Oke, next. Number four. The reading of micrometer screw. Coba Isabel. Nah, berapa nih? Coba Isabel. Main scale. Non-news. Nah, berapa? Oke. Gimana, Isabel? The reading of main scale is? Eh, nggak masuk suaranya, Isabel. Berapa? Ya, nggak masuk. Coba di chat, chat, chat. Tadi pagi mikrofonnya bisa. Oh ya, 33.5 mm. The non-news is? 25, 26, 27, 8, 20. 29. Times 0.01. 0.29 mm. So, the total is? 33, 37, 79. Oke. Sip. Berarti jawabannya C. Next. Look at the measurement of the balance. Nah, kita lihat nih. Masks of object X. At the left side, there are 125 grams object and X object. At right side, there are object 10 grams, 50 grams, and 100 grams. So, the mass of X is? 35 grams. Oke, Nikolas. Yang di kanan kan? 125 plus X grams. Yang di kanan itu totalnya adalah 160 grams. Maka dapatnya X equal 35 grams. Oke. Siapa tadi? Nikolas. Thank you, Nikolas. Next. The unit of basic quantity is? Coba Maureen. Kelvin 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 Betul Sama Ampere Yes. Good job. Kelvin Kelvin For What kind of Base quantity? Temperature Temperature Ampere Electric Current Yes. Good job. Newton 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 For Force What? For Power Oke, Gak apa-apa. T1 dan 3. Thank you, Maureen. 1 and 3. Option A. Is there any question? For number 6? 70? Oke, Nothing. Next. The correct Pairs Between Derived Quantity And Basic Quantity Set Our Number Coba Stefan Oke, Coba Stefan Coba Stefan Halo, Stefan Gimana jawabannya? Gimana yang benar nih? The correct Derived quantity And Its Basic Quantity Set Speed That's right True Or false It derived From length And time Gimana? Steve, What do you think? Yeah, Mary? True True Oke Apa coba? Speed Unit of speed KM Just KM Or Kilometer per hour Kilometer Per hour Kilometer Per hour And then Berarti itu length Kilometer for length Hour for time Density 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 Apa unitnya? Density To kilogram Over Meter Cube So it Derived from Kilogram Mass and length Okay Berarti Ini udah bener Bener Force Force itu Derived from Mass, length, and Time Good job The last one is acceleration Derived from length and Time Time Ini bukan scripture But length and Time So the quiz The answer is One and two A Okay Seventy Bisa gak sampai disini? Ada yang mau nanya dulu Takutnya ini sekecepatan Ada yang kurang jelas Bisa Mika Christian Oke Kita lanjut deh Kalau gitu Coba nomor delapan Dibacain oleh Andrew Langsung dijawab ya Andrew Henny coba bacain Henny is shopping on supermarket To buy one kilogram of wheat flour 500 grams of chocolate powder One cup of baking soda One bottle of milk And two kilograms of eggs After she gets all Ingredients To make a cake She works ten steps To paste On the cashier Based on the story above The correct standard unit And non-standard unit Contributively is B Yes Good job Kilograms and step Ya Yang A Itu Battle Battle is non-standard Kenapa Botolnya Miss Botolnya kalian Botolnya orang di Amerika Di Inggris Di Australia Itu bisa beda-beda Steps Kita aja Kalau jalan Ada yang lebih cepat Ada yang lebih lambat Kenapa Ada yang stepnya Panjang Bisa Kakinya panjang Jadi lebih jauh Langkahnya Ada yang pendek Cup Nah Cup juga bisa Beda-beda Jadi Battle Step Cup Is Our non-standard unit Oke Bisa-bisa-bisa Is there an equation For number eight Seven D Itu kursi kenapa diangkat-angkat Sif Atau meja kecil Atau kursi kecil Oke Number nine Coba Marvel Marvel yuk Coba The correct conversion Nah ini mungkin perlu dihitung dulu Boleh Coba dihitung dulu Buat semuanya Apakah jawabannya Eh Nge-free smart value-nya Mau jawab Oke Ya sayang banget Pas banget Mau jawab ya Nge-freeze-nya ya Coba yang lain Yosia Yosia The correct conversion From non-SI To SI unit Oh One and two One and two Five Hundred centimeter Convert two meter Oh iya Gading Two and three Two and three Two and three Ini berapa nih 500 centimeter berapa 5 meter Iya harusnya Five meter ya Oke Two Itu bener Ton Two kilograms Times one thousand Four minute Eh ini lupa di translate nih Four minute two Second Berarti dikali 60 Times sixty Tapi nomor empat juga benar Jadi jawabannya Two Three And Four Gitu Oke Berarti nanti kalau ulangan jawabannya apa dong Two and three atau Two and four Nanti biasanya itu ada koreksian Atau misalnya Atau nanti jawaban C dan D Sama-sama benar Gitu Tadi Canil raise hand Kenapa tuh dia Oh iya Canil pasti mau jawab sih Kalau raise hand Iya gak Iya iya Tadi mau jawab Canil suka jawab soalnya Jadi kalau di ujian Kalau gak ada koreksi Jawab Mau C boleh Mau D boleh Nanti sama-sama dibenarkan Gitu Oke Ya Sama kayak tadi Sisa dua menit untuk soal nomor sepuluh Dan ini panjang Jadi ini misalnya besok ya Sama banget ya Nomor sebelas dulu The volume of stone On the measurement above is Nah berapa nih Miss Gedein deh Tuh Ya Canil 10 mililiter 10 mililiter Oke 10 cm cube Equal 10 mililiter C Good job Canil Nah ini nih yang Miss belum jelaskan Memang di kelas Kita belajar sama-sama ya A tanker ship has mass Nah ini kan banyak banget nih Nol Gitu If the mass of the ship Is stayed in scientific notation Nah Scientific notation Jadi scientific notation itu cara penulisan Secara science Seperti apa sih Seperti itu Oke Miss kasih contoh 5 Thousand Kilograms Ini berapa Berarti cara penulisannya 5 Times 10 to the power of 3 Kilograms Jadi nolnya Kita Pisahkan dengan Angkanya Kan 5000 itu kan 5 kali 1000 10 pangkat 3 itu adalah 1000 Atau nolnya aja gampang Nolnya kan ada 3 Nah sekarang Coba Miss kasih 5 Billion Kilograms Nah Gimana nih In scientific notation Berarti berapa Catherine 5 Times Ya 10 Angkat berapa 6 Oke 6 Ya Good job Catherine Nah Tapi gimana Kalau misalnya Angkanya itu Ini kan 5 Yang Angka Berarti itu Cuma 1 Kalau ada 2 Misalnya 70 7000 Kilograms In scientific notation We write 7 Point 9 Jadi harus tetap Angka satuan Jadi kalau Angkanya puluhan Kita ubah Tetap menjadi satuan Times 10 To the power of Berapa Itu Nah Kok jadi 7,9 ya Dari 7,7 ya Dari mana ini Ini 7,7 Jadi 10 pangkat berapa 2 Nah hati-hati Kalau 77 Kali 10 pangkat 2 Tapi kalau 7,7 Berarti 10 pangkat 3 3 Gitu Coba lagi ya 31 2 3 Kilograms Convert to Kilograms Eh gak convert Write in scientific notation Berarti Berapa Coba 31 Kali 10 pangkat 3 Nah In scientific Kita harus Solisinya jadi satuan Jadi harus 3,1 Gitu Kalau miss Kenapa ada koma Nah Itu Coba seriosep Dibantu seriosep Gimana harus ada koma Kenapa harus ada koma Yang mana 3,1 ya Jadi Untuk menentukan Angka Ini gak bisa Bicara notat gak ya Bantu anotet Bicara gak Coba aku Kasih ini Gimana sih Cara kasih ininya Eh hostnya siapa sih Patris ya Patris coba open Anotetnya Patris Eh Sorry Kita udah habis waktu Ternyata Yaudah sambil Nunggu guru masuk Sambil nunggu gurunya Masuk lah Karena kami Abis ini Ini Ada Kosong Kosong Jadi Sandri Sambil Tau Kok tanya Saya Oke Jadi Untuk Udah Udah dateng Petris Belum kan Bukan Tapi tadi Pasme Bisa Anotet Oh Boleh 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 Kayak gitu Makanya dia Pakai 3,5 Oke Kita lanjutin Besok ya Kita masih ketemu Besok Kita juga Ketemu Rabu Oke Thank you For Today Second Bye 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 Thank you